Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak, Ibu, Kukuh, dan semuanya. Berjumpa kembali dengan kami di VCTPatch 5, 145 Jawa Timur. Pada hari ini selasa tanggal 3 September 2019, sesi 10. Saat ini kita akan membahas tentang empati. Yang akan disampaikan oleh Aspilipop, Ibu, Kota Mojokerto. Dan dengan moderator, Bu Ana Zunanik dari Bojonegoro. Dan host saya sendiri, Fitri Andriana dari SDN Gunungan Gedangan 2. Selanjutnya, silakan saudara, Ana Zunanik, satu moderator memimpin sesi ini. Kami berkata... Terima kasih, Bu Fitri. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak, Ibu, Kukuh, dan hebat. Di sini saya perkenalkan, saya Ana Zunani dari SJN Miono 3, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro. Di sini saya sebagai moderator. Pada malam ini, presenternya adalah Bapak Saiful Widayanto dari SMP Negeri 9, Kota Mojokerto. Dengan judul materi adalah Empati. Pada kesempatan ini, nanti dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sesi pemaparan materi, dan yang kedua adalah sesi tanya-jawab. Untuk pemaparan materi dari Bapak Saiful, saya beri waktu 30 menit, dan untuk sesi tanya-jawab, nanti 15 menit. Untuk mempersingkat waktu, monggo Pak Saiful untuk mulai pemaparan materi. Baik, terima kasih Ibu Ana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak-Ibu kubur hebat. Jumpa lagi dengan saya di sesi yang ke-10. Pada kesempatan malam hari ini, saya akan menyampaikan materi, untuk kita sharing, materi tentang empati. Empati adalah salah satu dari sifat terpuji, atau diistilahkan dalam bahasa agama, itu adalah akhlakul karya. Lalu, apa itu empati? Kita lihat. Empati adalah sikap di mana seorang individu mampu merasakan apa yang orang lain rasakan. Feeling in. Atau dengan kata lain, membuat seseorang itu mampu berada dalam posisi orang lain. Di situ ada kata-kata yang saya beri warna hijau, atau kata kuncinya, yaitu mampu merasakan. Ketika seorang, misalnya di jalan raya, secara tidak sengaja, kemudian dia di sampingnya ada orang jatuh atau keselakaan. Kemudian muncul dalam dirinya rasa kasihan, karena melihat mungkin jatuh dan mungkin berdarah. berarti itu tandanya orang tersebut memiliki rasa empati. Ada pun jika seseorang, misalnya di jalan raya tadi, ketika melihat kecelakaan, justru, tidak terdorong untuk membantu, dia memanfaatkan untuk memfoto, mendokumentasikan, untuk dijadikan status misalnya, tanpa ada sedikitpun rasa kasihan melihat orang yang jatuh tersebut, berarti orang yang tersebut bisa dikatakan tidak memiliki rasa empati. Karena orang itu tidak bisa atau tidak mampu merasakan atau mampu membuat dirinya berada, seandainya dia menjadi orang yang jatuh tadi, bagaimana perasaannya. Itu salah satu contoh adalah di jalan raya. Kalau mungkin dalam kehidupan sejarah hari kita bisa kasih contoh adalah apabila seorang kasihan melihat anak tetangga yang ditinggal ayahnya yang meninggal berarti anak yatim, lalu orang tersebut terdorong ikut membantu kebutuhan ekonominya berarti orang itu memiliki rasa empati. Jadi misalnya karena mungkin ibunya tidak bekerja setelah ayahnya meninggal anak itu kesulitan ekonomi kemudian orang tersebut berdorong untuk memberikan uang haku. Dan empati itu Bapak-Ibu tahu itu empati sungguhan atau modus ini nanti itu adalah ibu sanggupan. Bisa jadi dalam kasus ini ketika melihat anak tetangga yang ditinggal ayahnya kemudian seorang terdorong membantu dari si ekonomi apakah itu muncul karena empati atau ada modus kebetulan kan janda. Jadi dibantu supaya mendapatkan ibunya misalnya. Itu yang tahu adalah yang bersangkutan. Landasan empati adalah hadis yang diberikan oleh Mabukhori dari sahabat Abu Musa Abu Musa berkata Rasulullah menabasada bahwa orang mu'min satu al-mu'min kalbunian. Orang mu'min satu dengan mu'min yang lain seperti al-bunian atau bangunan. Yang bagian-bagiannya saling mengokohkan. Bangan itu misalnya rumah tidak akan menjadi rumah kalau salah satu unsurnya kita hilangkan. Rumah tanpa fondasi tentu tidak akan berdiri menjadi rumah. Ada fondasinya ada temboknya tapi tidak ada pintunya maka tidak jadi menjadi rumah. Ada fondasinya ada temboknya ada pintunya tetapi tidak ada atapnya alias bolong maka juga tidak bisa ditempati menjadi rumah. hadis ini tentu tidak hanya dimaknai ya kalau pemananya secara khusus memang disitu reaksinya adalah sesama mu'min tetapi ini bisa dilaku tidak hanya sesama orang mu'min karena kita hidup juga bersama dengan orang yang mungkin tidak beragama seperti kita maka itu bisa kita terapkan. Jadi kalau tidak saudara seiman maka kita dengan teman-teman kita yang berbeda agama adalah saudara sebangsa dan setanah air jadi tetap harus ada perasaan saling memiliki seperti itu. Nah untuk lebih memahami hakikat empati mari kita sama-sama menyaksikan tayangan berikut. Engkau ditinggali tayangan video berikut ini ter論 berikut ini akan ter parked Hva okey perempuan? Peltapa lagi ini. Apakah itu untuk penuh suatu yang di teman? O, itu selanjutnya! Seulur itu Natomiast. Sampai kunnur! Simulta dari赛is yang telah menjumum. Kami juga berguna tetap da tide. selamat menikmati 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 baik itu tadi adalah video yang pertama sekarang kita lihat video yang kedua selamat menikmati 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 dan menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati 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 Tidak adanya empati Pak Anwar ini kalau dicapua nilainya berapa ini ya? Tanyanya banyak sekali Apakah berempati sama dengan Halo? Halo suara Apakah berempati Halo? Apakah berempati Sama dengan saling berkasih sayang? Ini harus disepakati dulu ini Saling berkasih sayang ini definisinya harus disepakati Karena tergantung konteksnya Kalau konteksnya anak-anak Saling berkasih sayang Tidak pacaran Tapi kita manai saja Secara umum saling berkasih sayang Hubungan sesama manusia Tentu kita bisa mengatakan Kalau saya berpendapat ada hubungannya Karena tidak ada empati Tanpa adanya rasa kasih sayang Dalam artian Saya manusia Dia manusia Saya punya kebutuhan Dia juga punya kebutuhan Dia punya kesulitan Kenapa saya tidak membantu? Kalau dia Suatu saat saya mendapatkan kesulitan Misalnya hubungan tetangga Bagaimana mungkin orang Atau tetangga akan membantu Kalau kita sendiri tidak peduli Memang ada hubungannya Itu pertanyaan yang kedua Bagaimana cabar empati menurut Nabi Muhammad Banyak contoh Yang ditoladankan oleh Nabi Betapa Maaf suaranya Betapa Nabi Sangat halus Perasaannya Suatu ketika Nabi pernah Ketika sedang mengajar Dengan muridnya Pada sahabat Ditadangi seorang Petanggung Waktu itu Petani jeruk ini Memberikan satu kresek Jeruk Kepada Nabi Muhammad Kemudian Petani mengatakan Ini hasil panin saya Untuk panjenengan Satu kresek Atau satu karung Untuk menyenangkan hati Si pemberi Pemberi jeruk tadi Nabi Muhammad Memakan satu jeruknya Untuk menunjukkan Betapa senangnya Nabi diberikan Jeruk tadi Satu jeruk dimakan Dua jeruk Tiga jeruk Sampai berjeruk-jeruk Seperti itu Sahabat Semuanya geleng-geleng Berbisik Tumben Nabi tidak berbagi Padahal Nabi itu terkenal Orang yang paling Dermawan Saat luman-lumani Uang Nabi Muhammad Tapi kok Ini tadi kok Dimakan sendiri Dimakannya banyak Dengan menunjukkan Wajah yang ceria Setelah orang itu Senang dan Pundang pulang Pamit Setelah pulang Nabi menyampaikan Kepada para sahabat 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 pasti ngerti kan Kenapa saya Memakan semuanya Kenapa saya tidak Membagi kepada kalian Karena jeruk tadi Itu kecut Kalau tak bagi Kepada kalian semuanya Terus ada hanya letuk Jeruk apa lagi kok kecut Maka disitulah Perasaan orang tersebut Akan merasa kecewa Maka saya memakannya Supaya Aku sendiri Yang merasakan kecutnya Dan orang itu Melihat aku Sangat senang Dengan jeruknya Itu adalah perasaan Halus Nabi Di tempat yang Di kesempatan yang lain Nabi pernah Dimintai oleh pengemis Padahal pada saat itu Nabi juga belum makan Apa yang beliau lakukan Beliau tetap Memberikan satu-satunya Roti Kalau tidak salah Waktu itu ya Jatah makanan itu Diberikan kepada orang tersebut Jadi Memang kita tidak mungkin Bisa meniru Seperti Nabi Tetapi Paling tidak Minimal Kalau tidak bisa membantu Ketika dalam diri kita Muncul Perasaan Kasian Itu masih baik Karena masih ada rasa Empati Dan ini ada hubungannya Dengan pertanyaan nomor tiga Kenapa tidak ada empati Itu kembali lagi Kepada hati Nurani Kalau hati seseorang Sudah hitam Istilahnya sudah Membatu Maka sulit Orang untuk Bisa berempati Setelah lagi Kembalinya kepada hati Masing-masing Terlepas orang nanti Membantu Atau tidak Ketika muncul dorongan Misalnya Jenengan Seperti tadi Contohnya kecelakaan Cuma karena terburu-buru Bekerja Kan tidak mungkin Membantu Tapi Dari hati nurani Itu ada rasa Aduh Kasian sekali Dan macam-macam Itu menunjukkan Masih ada rasa Empati Jadi Salah satu penyebab Tidak adanya empati Adalah Hati yang sudah Membatu Atau menghitam Apa bisa menghitam Dikatakan Nabi Kalau seseorang Bermaksiat Maka dia Menuliskan Satu titik hitam Pada hatinya Jadi Semuanya kembali Kepada Pribadi masing-masing Kalau hatinya Membeku Jangan-jangan Memang banyak dosa-dosa Yang telah Dilakukan Seperti itu Kurang lebih Ngonton Buk Jawabannya Buk Moga Buk Saya kembali lagi Demikian Pak Anwar Jawaban dari Pak Saipul Pribun Ada Yang Ditanyakan lagi Atau yang lain Halo Bik 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 Sampun Halo Sampun 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 Oke Terima kasih Pak Anwar Mungkin ada Pertanyaan Dari Bapak Ibu Peserta lain Monggo Ini Masih ada Lima menit lagi Sepertinya Sudah tidak ada Halo Pak Saipul Tidak ada Monggo ditutup Oke Sebelum ditutup Monggo untuk Pak Saipul Untuk memberikan sedikit Kesimpulan Tentang materi Bapak Monggo Bapak Oke Kesimpulan dari materi Pada malam hari ini Tentang empati Empati adalah Salah satu Ahlak terpuji Atau ahlak Kulkarima Yang semestinya harus Dimiliki Setiap orang Karena Selain sebagai Makhluk individu Manusia Sebagai Makhluk sosial Yang tidak bisa Membaskan diri Dari hubungan Antara sesama Nah sebat empati ini Muncul dari Hati masing-masing Dari pribadi Masing-masing Dengan empati Seseorang Menjadi Tertolong Jadi orang lain Menjadi tertolong Dan kita Menjadi Orang yang Dinanti Dinanti Kehadirannya Atau mungkin Juga menjadi Orang yang Disenangi Banyak orang Karena Jawa empat Biar pada Biar kita Memang tidak bisa Dipunggir Senangannya orang itu Pasti ada yang baik Ada yang Buruk Tentu Kita tidak usah Mempedulikan Omongan Siapapun Karena Pada kegiatnya Kita berbuat Kebaikan Bukan untuk mereka Tetapi adalah Untuk Allah Jadi apapun Orang berkomentar Pasti ada yang baik Ada yang buruk Yang penting Hati kita Tulus ikhlas Maka kita Akan terus Berempati Tanpa memperdulikan Omongan Siapapun Jadi seperti itu Kurang lebihnya Dari saya Sekian Dan mohon maaf Apabila ada Kekurangan Dalam menyampaian Saya kembalikan Kepada Kemurator Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Demikian Kegiatan Fikon Pada Tanggal 3 September 2016 Sesi 10 Sedikit saya Simpulkan Bahwa Empati Itu merupakan Sikap terpuji Yang perlu Ditanamkan Pada setiap orang Dan perlu Dipupuk Sejak kecil Dengan empati Maka persaudaraan Akan Saling terjaga Dan terhindar Dari Rasa Saling Menghancurkan Satu sama lain Antar umat beragama Demikian Dari saya Saya selaku Moderator Mohon maaf Bila ada Salah kata Untuk Kegiatan Saya kembalikan Ke Host Dan saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bapak Ibu Semuanya Atas Pak Saiful Wujayanto Atas presentasinya Yang Berjudul Empati Dan Moderator Ibu Ana Zunanik Saya Sebagai Disini Mengucapkan Terima kasih Atas kerjasamanya Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Marahmatullahi